Kantor wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan pihak terkait menggelar pemantauan Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, salah satu titik pemantauan Hilal dilakukan di Planetarium Uwin, Wali Songo. Tim Rukiatul Hilal Sulawesi Selatan yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, BMKG wilayah 4 Makassar dan sejumlah pihak terkait lainnya menggelar Rukiatul Hilal untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Lokasi pemantauan Hilal berlangsung di atap sebuah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar dan berada di ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini selalu menjadi titik pemantauan Hilal baik saat menentukan 1 Ramadan maupun 1 Syawal karena berada di ketinggian dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Persiapan pemantauan Hilal sudah dimulai sejak pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sementara Planetarium Uwin, Wali Songo, Semarang menjadi salah satu titik pemantauan Hilal. Proses pemantauan Hilal diikuti sejumlah perwakilan badan hisap dan Rukiat dari berbagai instansi, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ada tiga teropong yang digunakan mulai dari jenis Deep Sky untuk memantau kedalaman langit, kemudian juga teropong untuk Hilal dan Matahari. Dan hari ini Kementerian Agama bersama dengan pihak terkait menggelar pemantauan Hilal untuk menentukan 1 Zul Hijah 1445 Hijriah. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Metro TV Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Rekan Galisa Putra di Semarang, Jawa Tengah. Sabda bagaimana perkembangan pemantauan proses Hilal di sana? Apakah Hilal sudah terlihat? Ya untuk proses pemantauan Hilal di Makassar, Sulawesi Selatan sudah selesai di pukul 18.40 atau baru saja selesai Raisa dan juga Zilvia. Dan saya akan memberitahukan kepada Anda dan juga pemirsa ini adalah hasil dari pemantauan Hilal yang tadi sudah dimulai pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah atau di mana waktu matahari terbenam. Diperkirakan ini lama bulat di atas ufuk atau lama pemantauan ini berlangsung selama 43 menit 57 detik. Dan berdasarkan hasil dari pemantauan Hilal dari tim BMKG Wilayah 4 Makassar ini Hilal di Makassar sudah berada di atas ufuk atau positif. Ini adalah gambar dari BMKG Wilayah 4 Makassar yang diberi tandapan itu adalah Hilal yang terpantau di kota Makassar. Dan Hilal yang teramati ini berada di ketinggian 8 derajat dan posisi bulan berada di 10 derajat di sebelah utara atas matahari. Dan kemungkinan besar ini memang Hilal teramati dengan jelas karena telah memenuhi kriteria ketinggian dan elongasi atau posisi Hilal terhadap matahari. Kemudian juga untuk kriteria dari Imkanul Rukyat atau Mabims mulai dari tinggi Hilal Ma'ri sampai sudut elongasi ini sudah terpenuhi. Di mana tinggi Hilal Ma'ri ini berada di 8 derajat dan untuk sudut elongasi ini berada di atas 3 derajat. Tidak hanya itu kriteria wujudul Hilal juga positif atau sudah terpenuhi. Dan tadi beberapa menit yang lalu juga pihak dari Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyumpah tim Rukyatul Hilal dari BMKG bahwa mereka melihat Hilal di Makassar dan sudah berada di atas 8 derajat. Dan nantinya seluruh hasil dari pementauan Hilal yang digelar oleh Kemenak maupun juga BMKG dan sejumlah pihak terkait ini akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kemudian keputusan resmi untuk awal bulan Sulhijjah 1445 Hijri ini akan menunggu hasil keputusan dari Badan Hisap Rukyat Pusat Departemen Agama Republik Indonesia. Tadi juga saya sempat berbincang bersama dengan tim dari Kemenak terkait dengan kapan nantinya Lebarat Idul Atta ini di Indonesia dan ini mengatakan bahwa kemungkinan besar Idul Atta ini akan dilaksanakan pada 17 Juni 2024 mendatang. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, dari Makassar kita beralih ke Semarang, Gali. Seperti apa pemantauan Hilal di tempat Anda saat ini? Baik, selamat malam risa dan juga pemirsa benar sekali bahwa Uwin Wali Songo Semarang tahun ini kembali menjadi salah satu lokasi yang ditetapkan untuk melakukan pemantauan Hilal Idul Atta 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pemantauan di tempat ini berlangsung di dua lokasi yang mana di planetarium dan observatorium atau di tempat kami berdiri saat ini. Dan di planetarium biasanya dilakukan untuk menimulasikan seperti apa kreat benda langit. Sementara untuk di observatorium ini dilakukan pengamatan secara langsung menggunakan beberapa teropong yang ada di atap observatorium ini. Dan untuk mengetahui secara persis seperti apa jalannya pemantauan Hilal Idul Atta tahun ini, saat ini sudah bergabung bersama kami Koordinator Planetarium Uwin Wali Songo yakni Ihtiroh Suniam. Pak Ijun, boleh dijelaskan Pak, seperti apa jalannya pemantauan Hilal tahun ini di Uwin Wali Songo ini Pak? Baik, untuk sore hari ini kita sudah menyiapkan tiga teleskop. Jadi ada satu teleskop itu khusus untuk image processing, nanti supaya kita dapat citra hilalnya. Dan yang dua teleskop kita sediakan untuk para pengunjung, supaya bisa melihat bagaimana bentuk hilal di eyepiece itu, langsung di teleskop. Nah untuk sore hari ini, tinggi hilal ini kalau kita lihat kondisi visis hilalnya itu, tingginya sudah cukup tinggi, 8 derajat, kisaran 8 derajat di Uwin Wali Songo ini. Kemudian elongasinya sudah mencapai 12 derajat. Artinya kalau mengacu pada kriteria IMK Nuruk Yahma BIMS, dengan ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, maka kondisi hilal saat ini sudah melebih itu. Artinya punya potensi besar untuk terlihat. Hanya saja kita perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi background langitnya itu nanti dan gangguan di depan objek hilal, baik awan dan lain seterusnya. Itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Dan kalau melihat cuaca di Semarang saat ini memang tadi sempat mendung dan saat ini tampaknya sedikit lebih cerah. Apakah ini juga menjadi potensi baik bahwa hilal ini akan terlihat dalam pantauan kali ini? Kalau kita lihat di data astronomis, setelah terbenamnya bulan saat huruf itu, kita punya waktu kurang lebih 37 menit untuk pengamatan hilal. Ini waktu yang cukup lama karena memang hilalnya cukup tinggi juga, sehingga dari posisi hilal yang pertama sampai terbenamnya itu masih ada waktu yang relatif lama. Dan kalau kita lihat cuacanya ini, sekarang Alhamdulillah di ufuk bagian barat ini cukup terang. Jadi mudah-mudahan nanti di waktu yang lama ini dan cuaca yang meskipun tadi agak mendung sekarang sudah relatif terang, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan citra hilal itu. Ini masih berlangsung prosesnya ini. Baik Pak Ejid, terima kasih Pak. Dan itu tadi memiliki wawancara kami bersama Koordinator Planetarium Winwalisongo, Ihtiro Zuni Am, dan memang tadi sempat cukup mendung langit di kota Semarang ini, namun saat ini sudah relatif terang dan diharapkan dari cuaca yang mendukung ini nanti hilal dapat terlihat dari kota Semarang ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang kembali ke studio, Risa. Baik, terima kasih Gali Saputra dan sebelumnya Sabda Roleh melaporkan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.